Pemirsa Muhammad Alif yang berusia 11 tahun, warga kejamatan Jenamas Barito, Selatan Kalimantan Tengah, dikabarkan tenggelam pada Jumat 31 Mei 2024. Informasi terhimpun sebelum dikabarkan hilang, Alif beserta 3 orang temannya berendang di sungai Barito sekira pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama Rekan Ahmad Supriyandi Wartawan Tribun Kaltengerikan Ahmad. Silahkan laporan selengkap, Rekan. Ya, baik. Terima kasih Yusina dan juga selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Betul, saat ini. Betul, Muhammad Alif Bocah asal Barito Selatan dikabarkan terseret arus dan kemudian tenggelam di sungai Barito pada Jumat 31 Mei 2024. Dan saat ini, tim gabungan dari unsur SAR sudah menemukan jenazah dari Muhammad Alif Bocah yang sebelumnya dikabarkan tenggelam tersebut. Alif mandi di sungai Barito bersama temannya di sekitar pelabuhan jenamas sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat itu, Alif bersama tiga rekatnya mencoba naik ke atas pelabuhan jenamas. Namun sayang, nasib Alif tidak seberuntung tiga temannya yang lain karena dirinya terleset dan kemudian terjatuh. Akhirnya Alif terbawa arus dan pencarian langsung. Alif sempat melambaikan tangan dan meminta tolong kepada ketiga rekannya, namun tiga rekannya tersebut tidak bisa menolong Alif. Dan warga juga sempat melakukan pencarian ketika mendapat kabar tersebut, namun pencarian tidak membuahkan hasil. Kemudian warga setempat bersama perangkat desa melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Dan menerima informasi tersebut, Kalaksa Basarnas Palangkaraya, Alif Supratana, mengatakan langsung menerjunkan satu tim, unit search and research ataupun tim penyelamatan dan pencarian untuk menemukan korban yang terseret arus. Pencarian awal dilakukan dalam radius sekira satu kilometer dari lokasi hilangnya Alif. Dan pada hari ketiga, tepatnya pada minggu 2 Juni 2024, tim gabungan SAR berhasil menemukan Alif sekira 12 kilometer dari lokasi kejadian. Alif kemudian langsung dibawa ke fasilitas kesehatan setempat untuk dievakuasi dan kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sebelumnya, Alif dikabarkan hilang selama tiga hari sebelum berhasil ditemukan oleh tim gabungan Basarnas Palangkaraya. Diketahui sebelumnya juga di sungai Barito ini juga sempat memakan korban beberapa waktu lalu dan di lokasi yang tidak terlalu jauh juga dari lokasi Alif terseret dan juga tenggelam hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dan saat ini pihak keluarga sudah menerima kedatangan jenazah Alif. Kemudian Alif Supantana mengatakan bahwa setelah ditemukan jenazah Alif dan jenazah tersebut dipulangkan ke rumah duka, tim SAR gabungan dibubarkan dan kembali ke posko dan juga sekretariat masing-masing. Mungkin begitu Yustina yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Terima kasih, Rekan Ahmad Supriandi Wartawan Tribun Kalten atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembal. Kami tampilkan pemencara langsung wartawan kami bersama koordinator lapangan Basarnas Palangkaraya Malik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Basarnas Palangkaraya dan peserta sintansi terkait dari Kosek Genamas untuk Kecamatan Genamas dan Orangnya Genamas. Kami membantu untuk pencarian korban operasi seri kondisi membayarkan manusia satu orang tergelam di sungai Barito, Kecamatan Genamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan data korban Muhammad Ali, jenis pelamin, laki-laki, umur 11 tahun, alamat korban Desa Genamas, Kecamatan Genamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah yang menyatakan penggelam di sungai Barito pada hari Jumat. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.